Informasi kami berikutnya saudara, kereta cepat Jakarta-Bandung telah diuji coba hingga kecepatan 355 km per jam yang membuat jarak tempuh Jakarta pada larang kurang dari 30 menit. Dan pemerintah berencana menggratiskan tiket selama 3 bulan setelah diresmikan pada 18 Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kemarin mengikuti uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung. Luhut tampak puas karena kereta cepat dapat melaju hingga 355 km per jam. Bahkan jarak Jakarta hingga pada larang Bandung dapat ditempuh kurang dari 30 menit. Luhut menyebut masyarakat nantinya bisa mencoba kereta cepat itu dengan gratis. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo sendiri yang telah memerintahkan agar masyarakat dapat menjajal kereta cepat gratis selama 3 bulan. Jadi Presiden kemarin sudah kasih instruksi bahwa kita berikan rakyat kita sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini. Dan itu kita harapkan mungkin kita bulan Juli sudah kita bisa lakukan. Jadi pengalaman dinamu seperti itu? Saya nyaman sekali karena ya hampir seperti ini jadi kedap suara. Kereta cepat Jakarta-Bandung akan mulai beroperasi dan diresmikan Presiden Joko Widodo 18 Agustus 2023 mendatang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut pemerintah akan menggratiskan biaya tiket perjalanan kereta cepat Jakarta-Bandung selama 3 bulan masa operasinya. Khusus selama 90 harian kereta api cepat akan digratiskan kepada warga. Silahkan daftar nanti ada pembukaan secara online karena kapasitas per set kereta api itu sekitar enam ratusan penumpang. Siapa yang ingin tidak bayar orang desa, anak kecil semua mau piknik asal bisa tiket war. Transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung mampu menembus kecepatan maksimal 385 km per jam. Kereta cepat ini memiliki kapasitas maksimal enam ratus penumpang. Tim Liputan, Kompas TV